Selamat malam, inilah Headline News pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Rumahur Murzi telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Putri Lukman dari Gedung KPK Jakarta. Putri sudah satu jam berselang sejak Romi mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Apakah dia sudah tiba di Gedung KPK? Iya, Rory selamat malam hingga saat ini atau di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Rumahur Murzi yang terjaling dalam operasi tangkap tangan belum juga tiba di Gedung KPK. Memang informasi yang juga kami terima bahwa Rumahur Murzi atau Romi ini sudah mendarat di Jakarta, tepatnya di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi dibawa sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Barat dari Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Bandara Juanda, Jawa Timur ini kemudian dibawa ke Jakarta untuk melanjutkan pemeriksaan di Gedung KPK bersama 4 orang lainnya yang terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK pada pukul 9 waktu Indonesia Barat atau tadi pagi. Dan dari Ketua KPK Agus Raharjo juga sudah mengkonfirmasi bahwa kelima orang yang tertangkap tangan dalam OTT KPK ini terkait dengan pengisian jabatan di Kementerian Agama Pusat dan Daerah. Namun hingga saat ini kami dari Awak Media juga masih menunggu kedatangan dari kelima orang yang terjaring dalam OTT KPK pada hari ini karena setelah menjalani pemeriksaan di Mapolda, Jawa Timur, kelima orangnya akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan dan nantinya pihak KPK akan menentukan status hukum bagi kelimanya apakah sebagai tersangka atau hanya ditetapkan sebagai saksi terkait dengan kasus yang menjerat kelimanya yang juga pihak KPK ini sudah mengambankan sejumlah barang bukti diantaranya adalah sejumlah uang yang nantinya akan disampaikan oleh pihak KPK dalam konferensi pers yang rencananya akan disampaikan pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Rory Putri, kabarnya ada satu ruangan di Kementerian Agama yang disegel oleh KPK. Seperti apa informasi yang Anda dapat terkait dengan penyegelan satu ruangan ini? Iya Rory, kami juga sudah mendengarkan informasi bahwa dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh pihak KPK di Jawa Timur pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, selain ada sejumlah uang yang diamankan dan juga barang bukti lainnya, pihak KPK juga melakukan penyegelan di kantor Kementerian Agama. Ada salah satu ruangan yang disegel oleh pihak KPK. Informasi ini kami juga terima karena ada salah satu foto yang beredar dan kami terima bahwa ini adalah satu ruangan di Kementerian Agama karena kalau dari informasi yang sudah kami himpun, baik dari Ketua KPK maupun Juru Bicara KPK bahwa mengatakan dari kasus yang terjaring dalam operasi tangkap tangan oleh pihak KPK dari lima orang ini termasuk dengan Romy, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ini adalah terkait dengan pengisian jabatan di Kementerian Agama, Daerah dan juga Pusat tak tahu ini merupakan kasus terkait dengan promosi jabatan. Untuk itulah dari pihak KPK juga sudah melakukan, menyisir di sejumlah tempat termasuk di Kementerian Agama karena ini nantinya akan berpengaruh pada status hukum kepada kelimanya dan juga menjadi barang bukti bagi pihak KPK. Tadi dari Ketua KPK Agus Raharjo juga mengatakan bahwa prosesnya sama seperti ketika KPK menusuri bagaimana proses dari kasus terkait dengan promosi jabatan ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh pihak KPK namun nanti prosesnya akan sama ketika KPK mencari dari status hukum kepada kelimanya. Nanti kami akan masih menunggu kedatangan dari lima orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK untuk nantinya KPK juga akan menyampaikan dalam konferensi pers lengkapnya. Demikian Rory, kembali ke studio. Kita tunggu saja konferensi pers dari KPK dan juga informasi ruangan siapa di Kementerian Agama yang disagal oleh KPK. Terima kasih Menteri Lukman dari KPK.